Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Lina Serlina si pandan tusias Oke teman-teman kali ini aku mau bikin one brand makeup tutorial sebenarnya enggak one brand karena ini jadi makeup tutorial produk-produk yang aku beli di Naiso dan looknya atau finish looknya seperti ini gimana ini lumayan warnanya warna-warnanya pigmented banget dan jedang-jedang banget Oke tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke tutorialnya let's go Oke udah pakai Avion facial spray aku juga udah pakai Biore UV Aqua Rich dan aku udah pakai alis sebelah sini aku pakai Revlon dan sebelah sini aku pakai implora biar apa sama nggak biar apa-apa sih biar ala-ala doang ya udah nggak papa lah ya langsung aja yang pertama aku bakal pakai BB BB powder dari Ralo powder dari Ralo ya ini dia enggak ada scene-nya aku nggak tahu ini tapi dia enggak ada scene-nya mohon maaf ya kalau banyak suara bayi nangis disini lagi dede-dede gemes lagi main di depan nggak papa ya Oke jadi dari Ralo ini dia harganya 12.000 rupiah ini adalah barang-barang Naiso yang udah aku unboxing kemarin tapi disini minus adalah minus pensil alis davisnya karena aku udah sempet aku masukin ke gimana sih maksudnya udah aku kasihin ke makeup buat salah satu komunitas teater gitulah nggak papa lah ya buat tambahan karena nggak aku pakai juga padahal aku lupa itu belum aku apa namanya belum aku bikin one brand makeup tutorial dari Naiso langsung aja ini kayak gini jadi dia dapat pacanya cermin hei itu ring light baru aku aku punya ring light loh dan itu 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 adalah DIY aku jadi aku ceritanya lagi bikin DIY buat lemari dinding gitu karena aku pengen punya lemari dinding gambar panda cuman ya belum bisa beli makanya aku bikin DIY aja pakai kardus gitu ya buat kalian yang pengen aku bikin konten DIY komen aja nanti kalau kalian pengen aku mungkin bisa nge-DIY apa gitu ya aku kan tangan-tangan kreatif Oke sih Bebe mungkin ya ini tuh kan di sini tulisannya Bebe powder BB powder dia tuh kayak semacam ini kali ya tuway cake gitu kali ya nggak papa lah wanginya biasa aja nggak wangi-wangi amat yang wah dan ini ada spongenya pekatornya langsung aja kita aplikasiin sebagai bedak tuway cake gitulah kayak ala-ala foundationnya gitulah aku kurang biasa pakai sponge kayak gini jadi aku mau pakai Beauty Blender aja ya ini adalah Panda Blender kenapa Panda Blender karena kotaknya atau bungkusnya di itu Panda Panda di blender Oh iya mungkin karena emang apa ya namanya ini kan dia tuh bedak gitu aku juga nggak tahu ini tue cake atau bukan tapi kita fungsikan sebagai tue cake dia itu enggak full coverage ya mungkin ya emang bukan buat full coverage gitu kan ya kali fungsinya tapi nggak papa ya gini dan Alhamdulillah ya aku nggak tahu ini shade warnanya ada berapa cuman aku ambil warna ini dia tuh nggak keterangan di aku jadi cukup aja tuh nggak jauh-jauh amat ya kalau sama tangan ini kalau sama bagian sini kalau sama bagian sini mah ya jauh karena aku ini tangannya agak belang gitu ya malu biasa ini Rider Rider nih Rider kepansi padahal mau pakai sarung tangan aja gitu ya ya aku belum belum pakai sarung tangan nih jadi gimana ya agak males gitu loh pakai sarung tangan karena kadang buru-buru gitu bau moternya eh bukan bau moternya kadang buru-buru jadi lupa nggak pakai sarung tangan kayak gitulah ala-ala semacamnya ya oke udah selesai langsung aja kita pakai face loose powder ini face loose powdernya dari Tralo professional juga jadi mereka satu brand harganya 9500 dia ini nggak ada wangi-wanginya menurut aku dia nggak ada wangi-wanginya nggak tahu hidung aku yang error atau gimana cuman rasanya dia kayak nggak ada wangi-wanginya gitu loh oh iya kalian tahu nggak kenapa aku nggak begitu banyak lihatnya kamera aku lihat ke layar karena aku sekalian ngaca gitu sebenernya aku punya kaca sih kaca panda apaan sih cuman ya sekalian aja kalau bisa ngaca di layar yang ngaca aja di layar kan aku punya ring light baru jadi layarnya bisa pakai ngaca karena pencahayaannya super jedan oke cukup selanjutnya aku mau pakai eyeshadow langsung aja kita ke makeup mata aku bakal pakai eyeshadow disini seperti yang di unboxing sebelumnya aku punya eyeshadow tiga warna nomor 2 nomor 5 dan nomor 8 tapi yang nomor 2 ini karena dia ini teksturnya ringkih banget makanya dia pecah bubuk hancur sehancur hancurnya untung hatiku nggak hancur udah tapi nggak papa lah ya namanya juga apa tuh namanya eyeshadow murah gitu murah tapi dapat banyak kan ya sesuai aja sama harganya gitu kan nah aku bingung nih sekarang oh iya mendingan kita pakai lipstick aja dulu aku bakal swatches lipstick ke kalian karena buat warna sebagai warna transisinya aku nggak mungkin pakai shimmer semua warna transisi aku bakal pakai lipstick tapi entah lipstick yang mana ini makanya kita swatches dulu ini dari misty aja matte matte jadi dia punya 19 eh 19 dia punya 12 warna gitu yang kayak gini dan ini harganya Rp12.000 yang kayak diki harganya Rp12.000 cuman aku rasa dia nggak matte nah dia ngeklaim dirinya matte tapi sebenernya nggak seputan lihat udah nggak papa lah ya namanya juga cuma Rp12.000 gitu emang mau ngarepin apa sih lipstick matte Rp12.000an masa nah ini lipstick yang kedua dia juga matte lipstick dia ngeklaim dirinya matte lipstick dan ini harganya Rp9.000 kayak gini ini tutupnya mewah banget padahalnya ininya gold ini pink gitu dan ini bentuknya tuh lucu sebenernya aku suka banget sama bentuknya kayak lucu gitu loh ya kan jarang-jarang ada lipstick bentuknya begini langsung aja kita swatches kayak gini nah oke saya sudah memutuskan aku bakal pakai lipstick ini buat di bibir langsung aja kita aplikasiin ya mantap mantap kan oke lipstick yang ini dan yang ini bakal aku aplikasiin di mata langsung aja kita balik lagi ke makeup mata nggak apa-apa ya enggak agak nggak ngurut gitu karena ya ala-ala aja sih bisa nggak ya di blend kayak agak susah gitu sih oke lumayan lipsticknya langsung aja udah selanjutnya aku bakal swatches eye shadow nya ke kalian kasih lihat ini mulai dari nomor 2 dulu ya ini nggak bisa aku lihatin gitu ke kalian tuh karena ya hancur gitu loh dia tuh kalau teksturnya dia emang bener-bener creamy banget gitu dan ini warnanya gold pecah sayang pecah wow buat pigmentasinya ini dia nggak main-main sih buat eyeshadow murah dia pigmentasinya super duper bagus banget ini yang nomor 5 dia warnanya kayak ungu-ungu gitu langsung aja kita swatches ya tuh itu super creamy gitu dan pigmentasinya jedang dia pigmentasinya nggak main-main luar biasa oke selanjutnya oke selanjutnya nomor 8 ini warnanya oh iya ini dari glitter shiny eyeshadow mi shiaho kosmetik gitu ya ini kalau disini kelihatannya warna hitam menurut kalian ini warna apa? silahkan tinggalkan di komen menurut kalian ini warna apa? langsung aja kita swatches nah emang hitam oke udah langsung aja aku bakal pake warna nomor 05 yang ini buat decrease aku gitu ya langsung aja kita aplikasiin oh iya selain buat decrease aku juga bakal pake buat disini oke oke dia nggak begitu keluar dan nggak begitu beda sama warna transisinya mungkin warna transisinya keterangan ya dan dia itu nggak bisa dibuang gitu loh pas kita udah ambil 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 gitu dari tempatnya dia ini nggak bisa diketuk gini tuh nggak nggak ada yang jatuh karena teksturnya emang bener-bener creamy gitu oke ini lumayan agak beda ya warnanya lebih gelap yang decrease ini dan kalau gini caranya aku bakal tambahin sama yang hitam kita tambahin yang hitam disini buat biar kayak ada dimensinya gitu wih gaya ngomonginnya dimensi nggak apa-apa lah ya kita pake dikit aja dulu kan cakep kalo gini betul nggak? cakepan udah matching nih hmm hmm oke aku bakal warnain yang bawahnya langsung aja pake yang ini ya pake brush yang emang dia kayak kecil gitu loh pipih kayak gini nih ih cantik cakep pokoknya ini warnanya oke buat warna di tengahnya di sebelah sini aku bakal pake warna nomor berapa ya nomor 02 yang ini yang ringking tadi yang pecah jadi dia tuh warnanya kayak gold-gold gitu nih langsung aja kita aplikasiin dah main susah ya oke yang ini karena ya mungkin karena dia pecah dan teksturnya creamy jadi kayak susah diaplikasiin gitu loh langsung aja bakal aku bawa ke bawah buat warnain bagian bawah kelopak mata yang disini ke belakang ke sebelah sini langsung aja tarik oh iya ini lupa belum dibersihin kita bersihin dulu brushnya ya ambil dikit susah asli ini tapi masa iya masa iya gitu lina serina seorang pada antusias kalah sama apa tuh namanya eyeshadow yang pecah oke langsung aja ya nah ditarik ke bawah gini terus yang nanti yang atasnya karena ya kita blend oke selanjutnya aku bakal pakai blush on ini blush on nya dari msy-a-h-o masyaho masyaho mungkin ya big powder ini nih namanya masyaho ini tak ya itu jadi dia ini blush on nya kalau disini warna merah dan disini ada putih-putihnya gitu aku bakal swatches jadi aku udah sempet swatches kalau nggak salah di unboxing itu bedanya kalau kita ngambil di yang deket putih-putih ini sama di yang merah aja itu adalah warnanya ini yang merah aja ini yang ada putih-putihnya tuh jadi yang ada putih-putihnya ini dia itu kayak ada campuran putihnya jadi bikin warnanya enggak begitu pink tua jadi bikin kayak agak pink muda-muda gitu loh ya Nah nanti mungkin kita bisa pakai ini sebagai highlighter tapi aku nggak tahu nanti kita cobain aja makanya sekarang kita pakai yang merah bagian merahnya aja ini buat blush on aku takut ini terlalu jedang jadi ya gitu lah Oh iya ada juga yang sempet nanya aku udah kasih tahu atau belum kenapa sih li aku pakai blush onnya dari belakang gini karena buat warna-warna yang emang super duper jedang gitu blush on yang emang dia jedang banget kalau kita mulanya dari depan jadi itu bakal blek ngejedangnya di depan gitu buat kita ngeblend ke belakangnya ya nanti gimana gitu kalau disini kan kita gampang nih kayak blek jedang disini terus kita blend dikit-dikit kita blend ke depan lebih enak jadi dia tuh lebih rapi gitu enggak kayak yang jedang banget langsung di bagian depan gini gitu ya itu jawabannya oke langsung satu lagi nah ini kayak yang enggak jedang banget sih tapi kayaknya kalau kita pakenya lumayan digosoknya agak banyak dia bakal kayak jedang gitu loh oke udah cantik siapa cantik kata akulah makanya perhatiin ya ngomong kalau ada yang ngomong itu diperhatiin siapa yang bilang cantik aku apaan oke langsung kita ke highlighter ini kayak kalau dibaurin juga begitu kelihatan ya tetep aja kelihatan dia gold tapi nggak apa-apa lah ya karena aku enggak beli highlighter aku enggak tahu sih waktu itu di naiso dia ada highlighter atau enggak jadi kita pakai aja yang ada dulu ya Wow gold aneh enggak sih komen aja menurut kalian aku pakai highlighter gini warna gini aneh atau enggak komen ya aku tunggu di komennya silahkan lebih 7 aku aku pakai highlighter ini yang eyeshadow gold ini pakai agak aneh gitu masih ya udahlah ya ini kayak bener-bener hancur gitu loh hancur eyeshadow nya bisa iya pakai highlighter dari produk lain atau coba kita agak blend dikit seperti ini tetep aja jadi manusia emas Oke manusia emas Oke lanjut sebenarnya udah selesai aku tapi bakal pakai eyeliner dulu eyeliner maskara dan bulu mata Oke aku udah pakai eyeliner aku udah pakai maskara aku pada dan udah pakai bulu mata ini semuanya aku pakai produk yang dari Maybelline and this is the final look baiklah teman-teman cukup sekian video tutorial makeup the produk-produk yang aku beli dari naiso semoga kalian suka videonya dan semoga bermanfaat juga menambah informasi lebih buat kalian buat kalian teman-teman pemula yang emang mau belajar makeup dan pengen full face makeup kalian bisa coba belanja di naiso terdekat ya pokoknya naiso terdekat di kalian karena dia ngejual produk-produk yang emang murah kalau misalnya kalian pengen enggak punya enggak ada naiso coba kalian searching makeup makeup jadi brand-brand makeup yang aku pakai hari ini nanti aku simpen di description box gitu aja ya nanti karena ini harganya bener-bener murah banget paling mahal cuman 19 atau 12 ribu aku Oh paling mahal cuma 12 ribu Oke cukup sekian videonya terima kasih sudah menonton jangan lupa like comment subscribe dan share ke seluruh social media yang kalian punya dan teman-teman kalian Oke bye-bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati